Warga berdatangan ke lokasi pemakaman Eril di Cimaung, Bandung. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sejumlah warga nampak antusias melihat lokasi tempat peristirahatan terakhir Erilkan Muntaz di Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan, Desa Cimaung, Kejamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bahkan mereka tak henti-hentinya mengabadikan momen tersebut melalui kamera handphonenya. Lalu lintas yang mengarah ke Cimaung, Pangelangan nampak mengalami kemacetan. Hal tersebut diakibatkan banyaknya warga yang melipir untuk melihat lokasi pemakaman tersebut. Petugas kepolisian Satpol PP dan Dishub terlihat melakukan pengamanan. Di depan gerbang pintu masuk Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan. Beberapa kendaraan truk dan bermuatan pasir terus keluar masuk dari gerbang. Terlihat di dalam Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan, beberapa tenda untuk tamu telah dipasang dengan koko. Tak hanya itu, beberapa alat berat pun terlihat masih meratakan tanah. Salah satu warga Desa Jagabaya, Kejamatan Cimaung, mengatakan sengaja datang ke tempat pemakaman untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan di lokasi tersebut. Ya, sengaja aja pengen tahu ke sini awalnya enggak nyangka ya dimakamin di sini. Tapi yang saya tahu emang ini tanahnya milik keluarga ibu Atalia. Ujar Fitriani saat ditemui detik jabar di depan pintu gerbang Yayasan Islamic Center, Baitur Ritwan. Menurutnya warga antusias untuk mengetahui prosesi pemakaman anak dari orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Pasti warga di sini antusias pengen lihat? Saya juga sama kan gitu? Saya di sini udah dari pagi tadi sekitar jam 8. Lagian rumah juga enggak jauh dari sini katanya. Dia pun turut mendoakan almarhum Eril beserta keluarganya, kata dia. Bagi keluarga yang ditinggalkan bisa tetap tabah. Ya, semoga almarhum ditempatkan di surganya Awas Bhanuwa Ta'ala. Kemudian bagi keluarga semoga sabar ya ucapnya. Sementara itu jenazah Emryl Kamumtadz alias Eril, anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, direncanakan akan tiba di gedung pakuan kota Bandung pada sore ini. Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada hari ini Senin 13 Juni 2022 pagi. Pagi hari esok hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga di Cimaung, Dek Kabupaten Bandung, kata perwakilan keluarga Ritwan Kamil. Jenazah Eril dipulangkan ke Indonesia hari ini. Ritwan Kamil ungkapkan rasa lega si anak sole ganteng ini akhirnya kembali pulang. Jasad putra sulung Ritwan Kamil Emryl Kamumtadz atau Eril dipulangkan ke Indonesia pada hari ini. Diketahui Ritwan Kamil menggunakan pesawat yang sama dengan penerbangan jenazah Eril. Ritwan Kamil bertolak dari Bandara Zurich di Swiss pukul 10.10 waktu setempat. Melalui akun Instagramnya, Ritwan Kamil Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa akhirnya sang putra sulung bisa ke Indonesia. Jenazah Eril dipulangkan ke Indonesia hari ini Ritwan Kamil ungkah foto berdua. Si anak sole ganteng ini akhirnya kembali pulang. Dalam ungdahan instastory-nya terlihat Ritwan Kamil sedang berfoto dengan Eril di sampingnya. Keduanya menggunakan blazer berwarna biru dan sama-sama menggunakan topi yang matte. Si anak sole ganteng ini akhirnya kembali pulang. Alhamdulillah tulis Ritwan Kamil. Ritwan Kamil dan jenazah Eril dikabarkan akan tiba pada esok hari. Jenazah Eril juga akan dibawa ke Bandung menggunakan jalur darat dan akan dimakamkan pada Senin. Di kejamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ritwan Kamil telah menyiapkan lokasi yang akan menjadi rumah peristirahatan terakhir sang putra sulung. Sebuah desain makam untuk Eril dipersembahkan khusus oleh Ritwan Kamil. Bahkan Erta juga turut membangun sebuah masjid yang berlokasi sebelah makam Eril. Tak hanya itu, masjid dengan desain bernuansa putih itu akan diberi nama Al-Mumtaz. Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid. Masjid yang bertempat di kampung ibumu, masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu. Dan yang terpenting masjid ini dinamai seperti namamu. Masjid Al-Mumtaz tulis Ritwan Kamil. Jenasa Eril diterbangkan satu pesawat dengan Ritwan Kamil. Tiba di Indonesia minggu sore. Jenasa putra sulung gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, Emeril Gan Mumtaz akan diterbangkan dari Swiss. Jenasa Eril diterbangkan dalam satu penerbangan bersama ayahnya Ritwan Kamil. Melalui Bandara Internasional Zurich pukul 10.10 waktu setempat. Atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Jenasa Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight atau penerbangan dengan Bapak Ritwan Kamil beserta keluarga. Kata Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI juga nukraha dalam konferensi persedari. Judah mengatakan saat ini Ritwan Kamil dan rombongan telah berada di Bandara Internasional Zurich. Rombongan akan tiba di tanah air dalam sehari. Bapak Ritwan Kamil dan Jenasa direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, pukul 15.45 waktu Indonesia Barat ujarnya. Setibanya di Indonesia, jenasa akan langsung dibawa ke kediaman di Bandung, Jawa Barat melalui jalur darat. Sementara perwakilan dari pihak keluarga Ritwan Kamil, Erwin Munir Ruzaman mengatakan setibanya di Bandung, jenasa Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan. Jenasa diperkirakan tiba di Gedung Pakuan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat yang hendak melayar diizinkan untuk datang. Terima kasih telah menonton!